Veronica Koman tak terima ditelanjangi rekeningnya Klarifikasilah ke polisi Ditulis oleh Rahmatika di SeaWorld.com Hai Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di TV Jurnal Veronica Koman akhirnya bersuara Ia merilis statement yang menyatakan Saya menolak segala upaya pembunuhan karakter yang sedang ditujukan kepada saya Pengacara resmi AMP Ke polisi yang telah menyalahgunakan mewenangnya Dan sudah sangat berlebihan dalam upayanya mengkriminalisasi saya Baik dalam caranya maupun dalam melebih-lebihkan fakta yang ada Saya Veronica Koman Dengan kesadaran penuh Selama ini memilih untuk tidak menanggapi yang dituduhkan oleh polisi lewat media masa Hal ini saya lakukan bukan berarti karena semua yang dituduhkan itu benar Namun karena saya tidak ingin berpartisipasi dalam upaya pengalihan isu Dari masalah pokok yang sebenarnya sedang terjadi di Papua Kasus kriminalisasi terhadap saya hanyalah satu dari sekian banyak kasus kriminalisasi Dan intimidasi besar-besaran yang sedang dialami orang Papua saat ini Tetapi urusan itu beasiswa telah selesai per 3 Juni 2019 Ketika universitas tempat saya studi mengirimkan seluruh laporan studi saya Kepada institusi beasiswa saya Begitu juga terkait saldo rekeningnya dalam batas nominal yang wajar Sebagai pengacara dan kerap melakukan penelitian Tentu betul saya menarik uang di Papua ketika saya berkunjung ke Papua Dengan nominal yang sewajarnya untuk biaya hidup sehari-hari Cetusnya Ia juga mengaku hanya pernah ke Surabaya sekali dalam seumur hidupnya Selama 4 hari Yaitu ketika pendampingan aksi 1 Desember 2018 bagi kliennya AMP Ia bahkan tak ingat bila pernah menarik uang di Surabaya Apabila saya sempat pun ketika itu Saya yakin maksimal hanya sejumlah batas sekali penarikan ATM Untuk biaya makan dan transportasi sendiri Ia menganggap pemeriksaan rekening pribadinya tidak ada sangkut paut Dengan tuduhan pasal yang disangkakan kepada dirinya Ini adalah bentuk penyalahgunaan mewenang kepolisian Apalagi kemudian menyampaikannya ke media masa dengan narasi yang teramat berlebihan Buat saya, kasus Veronica Koman ini menarik Saya pribadi sih merasa sudah benar Kalau pihak kepolisian menyelidiki kasus arus rekening milik aktivis West Papua itu Lah bagaimana caranya polisi membuktikan Dia ada keterkaitan dengan rusuh Papua Kalau bukan salah satunya dengan menyelidiki rekeningnya Dan itu hal yang sangat wajar Toh kalau Veronica Koman keberatan sebetulnya caranya adalah Dengan dia datang ke kantor kepolisian Dan menjelaskan transaksi-transaksi yang mencurigakan itu Bukan dengan mengeluarkan surat-surat statement Apalagi dia sendiri mengaku ada bagian yang dia tak ingat terkait penarikan Mungkin kalau sudah ditunjukkan printoutnya oleh kepolisian Dia bisa ingat dan menjelaskan dengan baik Sangat wajar kalau Veronica Koman dicurigai Secara profil sebetulnya aneh Kalau sampai orang seperti dia punya terlalu banyak rekening Ini kepolisian belum menyebut besarnya transaksi Buat apa Vero butuh sebegitu banyak nomor rekening? Apakah seorang pengacara dan aktivis yang kebetulan juga seorang mahasiswa wajar Memiliki banyak rekening seperti itu? Pun dengan perasaan dirinya dikriminalisasi oleh kepolisian Lah sebagai orang hukum sebenarnya Veronica Koman paham bagaimana caranya untuk melakukan keberatan Dengan melakukan gugatan pra-peradilan pasca penetapannya sebagai tersangka misalnya Pihak kepolisian pasti tak akan keberatan kalau dia menggugat pepera-peradilan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Paul Ribrik Jandari Prasio mengatakan seperti ini Apabila merasa dirugikan terkait penegakan hukum oleh penyelidik Ada mekanisme untuk menguji atau mengoreksi melalui sarana atau lembaga pra-peradilan Pemperlakuan hukum terhadap BNI berlaku ases equality before the law Dan individu harus bertanggung jawab terhadap apa yang harus dilakukan di muka hukum Penyelidik Paul Dajatim bekerja profesional Bahwa penetapan status hukum seorang berdasarkan fakta hukum Dengan telah mengasesmen terhadap kecukupan alat bukti atau jejak digital Pemeriksaan saksi-saksi ahli Kalau Veronica-nya berkuar-kuar dari luar negeri jelas masalahnya gak akan selesai Lagipula namanya juga kabarnya dimasukkan ke list Interpol Dan sejujurnya terkait masalah beasiswa dia itu Rasanya memang sangat rugi sekali negara ini memberikan uang rakyatnya Untuk membiayai sekolah orang seperti Veronica Koman Yang justru menimbulkan intrik dan mengancam keutuhan negaranya sendiri Kalau Vero itu berintegritas Mastinya uang beasiswa itu dikembalikannya saja 100% Vero seharusnya tak perlu takut menghadapi kepolisian dan proses pengadilan yang menanti Mengingat dulu dia pun pernah sesumber seperti ini Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax